Like a Stiles, get out of there right now, it's him, he's the Alpha, get out! Allison menjadi semakin dekat dengan Jackson, membuat Scott semakin uring-uringan di kala bulan Purnama tiba. Derek Hale pun ternyata masih hidup. Berkat Scott, kini dia menjadi buronan di Bacon Hills. Sebelum aku bahas episode selanjutnya, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu Mr. Harris masih ada di sekolah. Tiba-tiba dia melihat selembar kertas berisi nama-nama anggota keluarganya. Dan tak lama kemudian, muncul si Alpha yang bertanya, apakah Mr. Harris tahu siapa yang menulis daftar nama tersebut? Mr. Harris menjawab, yang menulisnya adalah Laura Hell. Ketika Alpha ingin menyakiti Mr. Harris, tiba-tiba muncul Derek. Mr. Harris berhasil selamat. Sayangnya, tak lama kemudian datang polisi hendak mengejar Derek. Singkat cerita, Derek mencoba kabur dari kejaran polisi. Tidak hanya polisi, dari arah berbeda Chris mencoba mengejarnya. Chris melapor pada Kate bahwa Derek baru saja masuk ke dalam sebuah pabrik besi. Kate bingung, karena pada saat yang bersamaan, dia sedang mengejar mobil Derek yang ternyata dibawa oleh Scott dan Stiles. Sementara itu, Scott dan Stiles berhasil mengetahui di mana posisi Derek berada. Maka meluncurlah mereka ke sebuah pabrik besi. Derek sendiri sedang mencoba menghindari tembakan dari Chris. Dan untungnya, Scott tiba tepat waktu. Derek berhasil masuk ke dalam mobil, dan mereka pun melesat pergi. Saat di mobil, Derek bilang bahwa Alpha baru saja menemui guru kimia mereka yang bernama Mr. Harris. Bukan hanya Alpha, ternyata sebelum mati, Laura Hale dalam misi mencari laki-laki yang berasal dari keluarga Harris. Selain itu, Laura juga mencari sebuah benda yang memiliki gambar simbol berbentuk serigala. Saat melihatnya, Scott langsung ingat bahwa simbol tersebut terdapat pada kalung milik Allison. Maka esok harinya, Stiles menyuruh Scott untuk meminjam kalung tersebut pada Allison. Sehingga mereka bisa tahu hubungan simbol pada kalung tersebut dengan Laura Hale, Mr. Harris, dan tentunya si Alpha. Beralih sebentar ke Jackson, dia tengah melakukan pemeriksaan luka pada tengkuknya. Si dokter bertanya, apakah Jackson mengalami kesulitan tidur akhir-akhir ini? Jackson menjawab bahwa dia mengalami sebuah mimpi yang berhubungan dengan api, rumah, dan teriakan. Tiba-tiba, si dokter mencoba menarik sesuatu dari dalam luka pada tengkuknya, yang terlihat seperti batang tanaman berbunga ungu. Ketika Jackson berbalik, wujud si dokter sudah berganti menjadi Derek. Tetapi semua itu ternyata hanyalah mimpi. Masalahnya, ketika Jackson sadar dan mendengar penjelasan si dokter, dia mendapatkan satu fakta, bahwa selama ini dia keracunan Econite, yaitu sejenis tanaman berbunga ungu yang lebih sering disebut dengan Wolf Bean. Maka setelah itu, Jackson langsung menemui Melissa untuk meminjam komputer rumah sakit. Karena Melissa tahu bahwa Jackson adalah teman Scott, akhirnya dia meminjamkan komputernya. Jackson langsung mencari informasi tentang tanaman Wolf Bean, dan akhirnya terungkaplah rahasia besar Scott McCall selama ini. Singkat cerita, Jackson kembali ke sekolah untuk mengatakan bahwa kini dia tahu siapa Scott sebenarnya. Jackson yang ingin menjadi manusia serigala pun mengancam. Jika Scott nggak bisa membantunya berubah, dia akan memberitahu Allison tentang semuanya. Maka sepeninggal Jackson, Scott langsung memberitahu Stiles, soal rahasia manusia serigalanya yang sudah terpongkar. Dan jika Jackson benar memberitahu Allison, hal itu akan membahayakan Scott, karena sudah pasti Chris dan Kat akan tahu juga dan langsung memburunya. Ketika jam pelajaran di kelas, Scott mencoba mengirimi Allison foto-foto tentang kenangan mereka. Melihatnya membuat Allison tidak tahan, sehingga dia pergi meninggalkan kelas begitu saja. Scott mencoba menyusulnya, tetapi sepertinya Allison bersungguh-sungguh untuk berpisah dengan Scott. Saat jam istirahat, Scott menceritakan bahwa nggak mungkin dia bisa mendapatkan kalung Allison, karena cewek itu berusaha untuk menjauhinya. Karena meminta secara baik-baik nggak mungkin berhasil, akhirnya Stiles menyarankan agar Scott langsung mencuri kalung tersebut. Tiba-tiba Scott mendengar suara Jackson mencoba berbicara pada dirinya dari jarak yang cukup jauh. Jackson mencoba memancing emosi Scott dengan berkata, bahwa selama ini Scott dianggap melakukan kecurangan, karena bermain lacrosse dengan kemampuan manusia serigalanya. Jika Scott nggak bisa membantu Jackson untuk mengubahnya menjadi manusia serigala, sudah pasti Jackson akan merebut Allison darinya dengan cara kotor. Sebisa mungkin, Scott mencoba menahan amarah, tetapi yang terjadi dia malah merusak nampan piringnya sendiri. Di satu sisi, Jackson meminta Lydia untuk mengembalikan kunci cadangan rumahnya, karena pada saat itu Jackson ingin putus dengan Lydia. Sementara itu di rumah Stiles, si ayah mengatakan akan datang ke pertandingan lacrosse pertama anaknya nanti malam. Karena terlalu sibuk mengurusi urusan permanusia serigalaan sobatnya itu, Stiles sampai lupa soal pertandingan nanti malam. Ternyata di dalam kamarnya sudah ada Derek untuk menanyakan kabar apakah Scott sudah berhasil mendapatkan kalung milik Argent Family. Lalu Stiles mulai membahas soal pesan teks yang Allison terima saat malam mereka diserang oleh Alva di sekolah. Dan Stiles yang penasaran ingin mencoba mencari tahu siapa sebenarnya si pengirim pesan teks tersebut. Maka diundanglah Danny ke rumah Stiles untuk membantunya. Singkat cerita, Danny berhasil mencari tahu siapa si pengirim pesan teks tersebut. Stiles tampak terkejut saat tahu bahwa Mellie salah orangnya. Beralih ke Scott, diam-diam dia mengendap masuk ke dalam kamar Allison untuk mencari kalung berbandul simbol manusia serigala. Dan beruntungnya Scott, dia berhasil menemukan kalung tersebut terselip di salah satu buku milik Allison. Scott pun baru sadar bahwa buku yang sedang Allison baca itu buku mengenai Werewolf. Akhirnya setelah mendapatkan yang Scott cari, dia langsung keluar dari jendela untuk pergi. Sayangnya dibawa dia malah bertemu dengan Chris. Maka dia ajak masuklah Scott ke dalam rumahnya. Di satu sisi Allison tengah jogging sore itu. Dan tanpa sadar, dia sudah tiba dekat dengan rumah Derek. Saat Allison masuk ke rumah tersebut, dia menemukan bekas cakaran di lantai kayu. Tak lama kemudian, muncul Kat yang langsung bertanya maksud kedatangan Allison ke rumah tersebut. Allison pun bilang, dia nggak mau menjadi seorang yang pengecut. Saat penyerangan Alva di sekolah, Allison merasa sangat lemah dan butuh pertolongan. Dia ingin menjadi wanita yang kuat tanpa perlu merasa bergantung pada orang lain. Dan Kat pun menjawab semua keinginan Allison, bahwa dia akan membantu ponakannya itu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kembali ke Scott, dia memberitahu Chris bahwa dia sebenarnya sudah putus dengan Allison. Tiba-tiba Chris bertanya, bagaimana bisa Scott mengenal Derek Hale, yang notabene-nya kini adalah tersangka pembunuhan. Scott merasa nggak ada yang salah mengenal Derek. Tiba-tiba Chris berkata, bahwa Scott nggak perlu takut pada dirinya. Nah, sikap Chris yang keras hanya untuk melindungi putrinya. Bukan hanya Chris, Scott pun melakukan hal yang sama. Saat penyerangan Alva di sekolah, yang Scott pikirkan hanya bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan Allison. Dan tanpa keduanya sadari, Allison tengah menguping pembicaraan mereka. Saat malam harinya, sebelum pertandingan lacrosse dimulai, Scott memberitahu Derek soal kalung Allison yang sudah dia temukan. Sementara si pelatih sudah mencari-cari Styles yang malam itu akan menjadi pemain inti. Styles sendiri pada saat itu sedang bersama dengan Derek, di Beacon Hills Hospital. Kembali ke Scott, tak mengenalalah Jackson terus mendekatinya. Scott akhirnya bilang, bahwa bukan dia yang bisa memberikan gigitan tersebut. Sang Alva lah yang bisa mengubahnya menjadi manusia serigala. Dan dengan entengnya, Jackson berkata, bahwa Scott harus mencari makhluk itu untuknya. Semua yang Jackson pikirkan tidak semudah itu. Setelah menjadi manusia serigala, hal yang mereka harus hindari adalah satu keluarga pemburu werewolf yang memiliki senjata berbahaya. Saat Jackson melihat tatapan Scott ke arah keluarga Allison di tribun atas, Jackson merasa semuanya masuk akal. Ternyata arti nama Argent dalam bahasa Perancis adalah Silver. Kembali ke Styles, dia sudah masuk ke dalam rumah sakit untuk mencari Melissa. Tetapi dia tidak menemukan siapapun. Bahkan Peter pun tidak ada di kamarnya. Mendengarnya membuat Derek terkejut. Dengan cepat, Derek menyuruh Styles untuk keluar dari rumah sakit itu sekarang. Karena Derek baru sadar bahwa selama ini si Alva adalah Peter Hell. Peter pun sudah berdiri di sebelah Styles. Si perawat Peter yang bernama Jennifer pun ada di belakangnya. Styles tidak habis pikir. Ternyata selama ini si perawat membantu semua rencana si Alva untuk membunuh orang-orang di kota itu. Tak lama kemudian, Derek datang dan langsung meninju si perawat hingga pingsan. Dan terjadilah baku hantam antara Derek dengan Peter. Sementara Styles mencoba melindungi dirinya. Tetapi Peter terlalu kuat untuk dikalahkan. Pada akhirnya, Dereklah yang tumbang di tempat. Beralih ke sekolah, Mr. Harris sedang menjelaskan pada Sheriff soal kejadian enam tahun yang lalu. Dia bertemu dengan seorang wanita di bar yang bertanya padanya soal bagaimana caranya menghancurkan gembok dengan cairan kimia dan bagaimana caranya menghilangkan mayat agar tidak tertangkap. Dan satu minggu kemudian, muncul berita bahwa rumah keluarga Hell terbakar habis. Sayangnya, sampai saat itu Mr. Harris tidak tahu siapa wanita di bar itu. Dan beberapa minggu sebelum kematian Laura Hell, Laura sibuk mencari seseorang dengan nama keluarga Harris dan juga mencari sebuah bandul kalung bersimbolkan serigala. Dan ternyata, wanita di bar itulah yang memiliki bandul kalung tersebut. Jika Sheriff berhasil menemukan kalung tersebut, dengan begitu Sheriff akan tahu siapa yang membakar rumah keluarga Hell. Kembali ke Peter, dalam satu putaran cermin, wajahnya yang rusak kembali mulu seperti semula. Sementara Sheriff yang sudah selesai menginterogasi Mr. Harris, datang ke lapangan Lacrosse untuk melihat Styles bertanding. Masalahnya, dia tidak melihat anaknya. Di bangku penonton, Allison memperkenalkan sosok Jackson pada Kate, dan tidak sengaja Kate melihat bekas cakaran di tengkuk Jackson. Pada saat itu, Kate langsung memberitahu Chris soal beta yang bertubuh lebih kecil dari Derek. Jika sebuah goresan bisa mengubah seseorang menjadi manusia serigala, Kate menduga bahwa Jacksonlah si beta kedua tersebut. Dan semua perbincangan Kate pada Chris dapat Scott dengar dengan sangat jelas. Di sini episode ke-9 selesai. Kita langsung masuk ke episode 10. Intro Pertandingan Lacrosse sudah selesai, dan Scott tengah mencari Styles di antara kerumunan. Tapi yang dia temukan malah Allison. Sikap Allison sudah berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, membuat Scott bingung sekaligus senang. Saat di ruang ganti olahraga, tiba-tiba lampu mati, dan Scott menemukan Derek tampak berdiri kaku di ruang shower. Disusul dengan munculnya Peter Hale. Peter hendak mengajak Scott untuk membantunya menghabisi orang-orang yang menghancurkan keluarganya. Derek pun mendukung rencana Peter. Mengetahuinya membuat Scott bingung bagaimana bisa Derek berada di kubusi Alpha setelah Peter membunuh Laura Hale. Tiba-tiba, Peter menacapkan kuku sergalanya pada tengkuk Scott untuk memberikan gambaran bagaimana penderitaan Peter dan keluarga Hale lainnya akibat kebakaran di rumah mereka. Gambaran yang terlihat dari sudut pandang Peter adalah dua pria yang pernah merebut minuman alkohol milik Styles setengah membakar rumah keluarga Hale. Seluruh keluarga Hale, kecuali Derek dan Laura, tengah mencoba meloloskan diri. Sayangnya mereka terbakar semua dan mati. Tersisa Peter yang berhasil keluar dengan wajah terbakar. Lalu ada sosok Jennifer, si perawat yang senantiasa membantu Peter untuk membalaskan dendamnya. Disusul munculnya Laura Hale yang masih hidup dan tengah menghampiri Peter di dalam hutan. Tak lama setelah itu, Laura Hale ditemukan mati dengan tubuh terpotong menjadi dua bagian. Semua kejadian pahit yang pernah Peter Hale alami bisa dirasakan oleh Scott. Beralih ke Allison, malam itu dia tengah memimpikan Scott. Saat terbangun, Allison baru sadar bahwa kalungnya tidak ada di lehernya. Dia mencoba mencari di dalam selipan buku dan di dalam mobilnya. Tetapi yang Allison temukan malah ayahnya dan Kate tengah membicarakan sesuatu soal makhluk aneh, senjata, dan skill ekstra. Tidak lupa Kate membahas soal Allison yang perlu dilatih sesuatu. Sepeninggal Chris dan Kate, Allison pun keluar dari mobil untuk melihat benda seperti ujung anak panah yang Kate tinggalkan di meja. Dan tanpa Allison sadari, Kate tengah memperhatikannya dari balik pintu. Esok harinya, mobil Jackson tiba-tiba mogok dan tak lama kemudian muncul Chris hendak menolongnya. Dengan to the point, Chris bertanya soal bekas cakaran di tengguk Jackson. Jackson sendiri tampak tidak mau menjelaskan secara detail. Sebelum Chris bertanya lebih jauh lagi, Scott dan Stiles datang di waktu yang tepat. Scott mencoba memberi kode, dan Jackson yang mengerti langsung menghampirinya. Tetapi mobil milik Jackson sudah berhasil hidup kembali berkat Chris. Keduanya pun bengong, sementara Chris beranjak pergi dari tempat itu. Sepeninggal Chris, Scott langsung memaki Jackson sejadi-jadinya. Dan mulai menjelaskan bahwa kini Jackson menjadi incaran Chris dan Kate karena dianggap anak buahnya si Alpha alias beta kedua. Dan sekarang, Scott harus terus mengawasi Jackson jika tidak ingin keadaan bertambah parah. Tetapi Jackson malah meminta Scott untuk mencari si Alpha agar bisa memberikan gigitan padanya. Jika Jackson sudah berubah menjadi werewolf, Scott tidak perlu lagi mengawasi atau menjaganya. Semua yang Jackson pikirkan hanya soal kemampuan supernatural pasca dirinya berubah. Dia tidak tahu bahwa keadaan bisa menjadi semakin rumit jika Jackson berubah menjadi werewolf. Scott memang bisa berlari sangat cepat. Tetapi dia gunakan kemampuannya itu untuk kabur dari si Alpha yang kemungkinan bisa membunuhnya sewaktu-waktu. Pada intinya, menjadi werewolf hanya akan menghancurkan hidup mereka. Di satu sisi, Lydia tengah menemani Allison yang sedang ingin mencoba panahan di dalam hutan. Allison memasang ujung anak panah yang dia temukan semalam di garasi ayahnya. Saat Allison melepaskan si anak panah, muncul percikan api dari ujungnya. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu tanpa mengintai keduanya dari kejauhan. Saat Allison mencoba mengeceknya, ternyata Scott lah yang mengintainya. Scott sudah terlanjur kena tembakan stun gun dari Allison, hingga dirinya menggelepar di tanah. Dan tujuan Scott mencari Allison untuk memberikan kalung miliknya. Allison pun mengira Scott hanya sekedar tidak sengaja menemukannya di suatu tempat. Tiba-tiba saja, Allison memeluk Scott. Tetapi hanya sebentar, sebelum Allison pergi meninggalkan Scott sendirian. Di rumah, Stiles menemukan si ayah sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. Agar si ayah mau bercerita, Stiles akhirnya memberikan whisky segelas penuh. Setelah si ayah sudah terlihat mabuk, dia mulai bercerita bahwa saat pengambilan gambar, foto Derek tampak cacat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Lalu si ayah mulai menjelaskan bahwa semua kasus pembunuhan yang terjadi di Beacon Hills belakangan ini saling berhubungan. Seperti si sopir bis yang mati. Dulu dia bertugas untuk menyelidiki kebakaran di rumah keluarga Hale. Lalu penjaga toko penyewaan DVD. Dia sebenarnya adalah tersangka dengan sejarah pembakaran. Begitu pula dengan dua orang yang merebut minuman alkohol milik Stiles. Mereka berdualah yang membakar rumah keluarga Hale. Jadi pada intinya, semua para korban itu ada hubungannya dengan kebakaran di rumah keluarga Hale. Di rumahnya, Scott terkejut melihat kehadiran Allison di ambang pintu kamarnya. Tapi baru Allison ingin bicara serius, tiba-tiba muncul Melissa yang hendak pergi berkencan dengan seorang pria. Saat teman kencan ibunya datang, Scott sontak terkejut melihat kehadiran Peter Hale di hadapannya. Entah apa yang membuat Peter ingin mengencani ibunya. Karena merasa tidak tenang, akhirnya Scott diam-diam menyusul Melissa. Sementara itu, Peter dan Melissa tengah terjebak macet. Dalam kondisi seperti itu, Peter mulai berencana untuk menyakiti Melissa. Tetapi untungnya sesuatu tengah menabrak mobil Peter. Saat Melissa keluar, dia marah saat tahu bahwa mobil Stiles yang menabrak mereka. Dan pada saat itu, Peter tahu bahwa kehadiran Stiles adalah rencana Scott untuk menghentikan aksinya. Di satu sisi, Derek tampak menemui Jackson di ruang ganti olahraga. Dia menjanjikan sesuatu yang hebat jika Jackson mau bergabung dengan kelompok si Alva. Maka dibawalah Jackson ke rumah Derek. Dan tanpa pengetahuan keduanya, ada Kate yang tengah mengintai dalam diam. Kembali ke Scott, dia mendengar suara Peter yang mengatakan bahwa kali ini, sasaran si Alva adalah Jackson. Karena cowok itu sangat ingin berubah menjadi werewolf, Peter bisa menggunakannya sebagai alat pembunuh. Mendengarnya, membuat Scott langsung pergi untuk menemui Jackson. Jackson sendiri sudah tiba di rumah Derek. Saat dia masuk ke dalam, Jackson merasa pernah melihat tampilan rumah Derek dalam mimpinya. Mendengarnya, langsung membuat Derek berpikir. Apakah mungkin Jackson yang membakar rumah keluarganya? Cakar-cakarnya sudah keluar, siap menyerang Jackson. Tapi pada saat itu, ada Scott di atas sana. Dan langsung meloncat turun dengan perubahan wajah serigalanya. Yang membuat Jackson sontak terkejut. Saat keduanya hendak berantem, tiba-tiba muncul serangan peluru dari luar rumah. Dan salah satu peluru tersebut berhasil melukai perut Scott. Dalam hitungan detik, Scott langsung muta darah hitam karena peluru yang tertanam di perutnya mengandung wolf bean. Pada akhirnya, Derek menyuruh Scott pergi. Sementara dirinya menghadapi orang-orang bersenjata di luar rumahnya. Beralih ke Allison, dalam keadaan resah menunggu Scott pulang, tiba-tiba dia mendapatkan pesan teks dari Kate. Mau gak mau Allison pulang untuk menemui tantenya itu. Sementara Scott sedang berjuang untuk tidak tumbang selama melarikan diri. Sayangnya, peluru wolf bean terlalu berbahaya untuk kemu werewolf. Maka terjatuh pingsanlah Scott, dan tak lama kemudian, ada seseorang yang menolongnya. Tidak lain, tidak bukan orang tersebut adalah Dr. Deaton. Jadi sebenarnya Dr. Deaton pun sudah tahu bahwa ada werewolf di Beacon Hills. Dan pegawainya sendiri merupakan salah satunya. Sementara Scott sedang bertahan hidup, Kate sedang menjelaskan satu rahasia terbesar yang keluarga Arjen miliki. Allison pun tampak terkejut saat melihat Derek dalam wujud manusia serigala tengah terikat tak berdaya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.